Golagung TV dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua Sekarang sedang berada di ruangan kepala dinas dan pendidikan Pakai kebudayaan gak Pak? Sudah masuk belum Pak? Belum? Jadi di kantor dinas pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Beruntung sekali hari ini Sabtu 27 Juli 2019 Saya berhasil bertemu dengan kepala dinas Silahkan, apa kabar Pak? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak, mohon maaf Saya ingin Bapak mengenalkan diri ke pemirsa, ke sahabat literasi seluruh Indonesia Pak Boleh, nama Bapak? Nama saya Haji Sumarji Bertugas di Kabupaten Barito Kuala sebagai kepala dinas pendidikan Sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun 2012 2012 ya? Nah, jadi 8 tahun Sejak tahun 2017 2012 Bukan, sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia mulai mencanangkan gerakan literasi nasional Bagaimana Pak? Sampai ke sini kabar itu? Sampai juga, ya Alhamdulillah untuk Barito Kuala berkaitan dengan itu Kita juga menggalakkan ke sekolah-sekolah Ya hampir semua sekolah Itu kita wajibkan untuk baca sebelum kegerakan pembelajaran itu dimulai 15 menit itu ya Pak? 500 menit Nah itu program nasional, kalau program daerahnya ada nggak unggulan dari Bapak? Unggulan juga kita karena ada perbuk yang berkaitan dengan pendidikan Al-Quran itu kita mewajibkan juga Masa-masa sekolah beda-beda Sekolah A apa, sekolah B Karakternya ya Pak? Ada yang sholat duha bersama, kalau sholat juhur berjamah itu hampir semua sekolah Kemudian ada sekolah tertentu yang wajib hafal just 30 dalam kululus SD Jadi beda-beda Hal lainnya selain yang bersifat agama, disini apakah ada sekolah non-muslim? Kebetulan tidak ada Oh tidak ada disini? Ya disini semuanya muslim Semuanya muslim Pak? Di luar itu misalnya sekolah-sekolah umum, selain membaca Qur'an, adakah disini sekolah yang mempraktikan misalnya sastra, membaca puisi selain baca Qur'an tadi, ada tidak Pak sekolah? Itu mungkin muatan lokalnya aja Oh itu muatan lokalnya? Kalau yang khususan itu tidak ada Belum ada ya, kemudian kedepannya ada gitu lah Ya ya Cuma disini memang ada sekolah-sekolah swasta yang nilainya cukup tinggi, ini yang patut kita ajungi jempol dibuat itu kuala ini sudah ada tiga sekolah agama yang mewajibkan hafal Al-Qur'an, 15 just yang pertama SMP itu ada Memanfaatkan 15 menit tadi Pak? Bukan, memang ada yang khusus ya di luar Di sore hari ini Kalau 15 tidak mungkin hafal, 15 menit itu untuk kebiasaan membaca Kebiasaan membaca Kemudian yang tadi Bapak sebut unggulan, berdampak positif misalnya lulusan-lulusannya dikirim ke luar, apakah ada seperti itu Pak? Ya kan ditindakan situ dengan berbagai kegiatan, contohnya ada USN, ada UDSN, ada festival seni dan lain sebagainya, ya di situ Maksudnya apakah lulusan-lulusannya ada yang kemudian sekolah ke luar negeri, misalnya ke Turki, ke Mesir, dari kebiasaan-kebiasaan membaca Qur'an tadi Pak? Kebetulan memang ada, ini anak saya sendiri nih Oh anak Bapak ya, oke nanti saya wajar Anak saya ini kebetulan tahun ini ada doktor dua, satu di Turki lulus, nanti kedokteran, yang keduanya lulus di Mesir Dari sejak SD SMA di sini, anak Bapak? SD SMA, kalau SMA-nya Aliyah Pak, Aliyah tapi langsung ngontok di Banjarmasin Oh di Banjarmasin, oke, Pak kembali ke literasi daerah ya Pak, dalam satu tahun ada nggak kira-kira perayaan khusus gerakan literasi nasional, misalnya 17 Agustus atau hari Aksara Internasional, ada nggak satu perayaan khusus? Belum Pak, belum ada ya? Tapi mudah-mudahan saya terbuka dengan ini, termotivasi, nanti kedepan insya Allah akan kita laksanakan ya Oke, nah capaian Bapak, sudah 8 tahun ya Bapak tadi jadi kebara dinas, di wilayah literasi ini, misalnya literasi ini terkait biasanya tadi misalnya tafiz Qur'an, misalnya ya, pembaca terjemahan Qur'an terbaik, misalnya, atau pembaca puisi terbaik, atau menulis novel, menulis puisi, misalnya Ada nggak pelajar-pelajar yang berprestasi di bidang itu? Kalau secara nasional belum ada, Pak, paling lingkupnya tesnya di tingkat kabupaten, kita ini sebenarnya ini kan tergantung dari provinsi-provinsi itu adanya apa? Kita tinggal ada benang merahnya aja, kalau provinsi ada kegiatannya kita akan ikuti Di O2SN itu, misalnya di Lompok Cipta Baca Puisi, ada nggak pelajar-pelajar di sini yang kemudian meraih prestasi itu? Itu belum, sambil tingkat penasionalnya memang nggak dilombakan nggak ini? Belum ya? Ada sih, Pak, kalau di provinsi tidak ada? Nggak ada, belum Kadang-kadang itu di luar O2SN ada, di luar itu ada gitu Kalau di tingkat Indonesia, nasional, ada, Pak? Ada ya? Kita memang mohon inilah, kalau memang ada nanti kita ada juga, nanti kita teruskan ya, tanpa sekolah-sekolah biar juga ikut Biasanya kabupaten ke provinsi dulu? Iya, itu Kalau seperti O2SN, O2SN itu seperti itu Jadi kegiatannya itu, kegiatannya nyambung Sudah ngirim ke provinsi ya? Sudah Sudah, iya Apakah ada yang lolos ke nasional belum dari wakil sini? Ini, tahun ini yang mau dikirim ke nasional, kalau untuk SMA itu saya lupa ya, Pak Puncak Silat ya, lupa ya Kalau di wilayah literasi Lompok Cipta Baca Puisi, Lompok Cipta Cerpen, ada nggak pelajar sini yang nembus ke nasional? Belum, Pak Belum ya? Belum Ikut serta di event-event nasional, ya kedepannya, saya termotivasi dengan ini, Pak, kegiatan ini, Pak Pak Macara ini, mudah-mudahan kedepan kita ada lah Di gerakan literasi nasional itu ada kemah literasi, ada residensi, ada banyak kegiatan-kegiatan literasi, kampung literasi, yang semuanya nanti Bapak tinggal koordinasi Mudah-mudahan nanti saya ada panduannya, sehingga saya bisa mengembangkan itu, Pak ya Ya, nah sekarang Bapak sukses sebagai kepala dinas, nah di rumah saya ingin tahu, Pak, di rumah literasi keluarga, tadi kan literasi masyarakat lah ya Dengan Bapak sebagai kepala dinas dan literasi sekolah, nah di rumah, Bapak, apakah Bapak punya perpustakaan di rumah untuk anak-anak membaca? Oh, kalau anak saya yang tertua itu memang hobinya baca buku, Pak Oh, baca buku? Jadi ada dua rak romari besar, isinya buku-buku agama ya Ya, ya, nggak apa-apa, buku-buku apa saja? Belinya di mana, Pak, belanja bukunya? Di Banjarmasin, ada yang online dan lain sebagainya Oh, memang tinggal di Banjarmasin anak? Di Handel Bakti Oh, di Handel Bakti, jadi memang anak saya hobinya itu, dan memang dia mendalami di agama, maka itu anak saya yang pertama, yang keduanya ini lalu termotivasi oleh kakaknya Ya, nah sekarang yang nomor dua, berapa menit lagi? Masih ada kan? Oke, ini, eh, mana anaknya? Nggak ada, Pak Eh, Jaki, Jaki Mas, sini, Pak Nah, ini yang luar biasa Pak Kepala Dinas punya anak, nomor apa ini, Pak? Nomor tiga, terakhir Nomor tiga, terakhir, Bungsu, silahkan, duduk Siapa namanya? Siapa? Jaki Jaki, ini, tahun ini lolos dua universitas, ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, Turki dan Al-Azhar Universitas Al-Azhar itu bukan sembarangan itu Silahkan, duduk Bagaimana bisa, eh, apa, bisa lolos ke Turki sama Al-Azhar? Eh, nyogok berapa? Suap nggak? Nyop nggak? Nggak, nggak Nggak nyop Sebenarnya tahun tadi saya udah nyoba hujan Al-Azhar Cuma belum lolos Jadi selama satu tahun Saya persiapan tiga bulan untuk hafalan Dan tujuh bulan itu, apa, dengan belajar di Bojonegoro Ya, ikut mediator Oke, saya mau tanya Waktu tesnya itu di mana? Di sini apa? Pergi ke sana? Oh, untuk tesnya Tes Turki sama Sama Al-Azhar-nya Untuk Turki di Jakarta Untuk di Al-Azhar, di Surabaya Oke, jadi Apa yang dites? Disuri ditanya Jurnus 19? Jurnus 20? Jurnus 20? Kalau apa? Kalau Mesir itu Kalau Al-Azhar ya Kalau Al-Azhar Untuk hafalnya cuma di apa? Ayat Bukan, cuma, cuma apa? Minimum Minimum 2 jus Eh, minimum, maksimal Maksimal 2 jus Minim ya, minim Minimal 2 jus Dan itu harus dipraktikan kan? Ya, di tes Ayat apapun boleh Sambung ayat Sambung ayat Luar biasa ya Apa? Peran siapa bisa berangkat ke sana? Apakah dorongan dari keluarga? Atau kamu memang ingin sekolah ke sana? Kuliah ke sana? Semua Selain dari keingin saya sendiri ya Soalnya Gimana ya Selama saya di sekolah itu Berbaur dengan orang-orang yang Pengen kuliah di sana juga Jadi Semangat untuk kuliah di sana juga Tumbuh gitu Harapannya apa? Setelah pulang dari sana Mau melakukan apa? Tinggal di sana? Atau Mengembangkan pesantrian di sini? Insya Allah Kalau rencana dari bapak ya Pengen membuat pesantrian tahfid Di sini Wah, subhanallah Al-Qual Ya, ya, ya Oke Inilah Yang disebut Literasi keluarga Bapaknya menjadi kepala dinas Menitik anaknya Sukses kuliah di luar negeri Itu bisa menjadi contoh Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Terima kasih Atas waktunya Pak Semoga lu waktunya Liburnya Nanti bisa Saya ada acara Mewakili bupati Saya mewakili Ada acara Al-Tanuk Sila turun Halal bihalal Halal bihalal Oke Gue Lagong TV Channel Youtube Kebanggaan Dunia Dunia kata Dunia imajinasi Dunia kita Semua Salam literasi Salam literasi Pak Salam literasi Salam literasi Salam literasi Terima kasih